Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaihi salli Muhammad wa alaihi salli Muhammad Makan buia izin bertanya Dengan amal sunnah Kan salah satu adab ketika berdoa itu kan disunahkan untuk menghadap qiblat Nah ketika ada seorang imam Yang setelah selesai sholat berjamaah itu kan disunahkan Atau dianjurkan untuk menghadap ke jamaah Terus apakah ketika Ketika berdoa juga disunahkan untuk menghadap jamaah atau menghadap qiblat Mohon penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memang dianjurkan imam Laki-laki Dan jamaahnya laki-laki Jika selesai Jadi imam selesai salam Dianjurkan untuk Menjadikan jamaahnya Di sebelah kanannya Dan qiblat di sebelah kirinya Jadi menghadap kepada separuh jamaah Atau bahkan menghadap ke jamaah Tapi kalau di belakangnya ada jamaah perempuan Tidak usah Jadi kalau jamaahnya laki dengan lah Laki Atau Perempuan dengan perempuan Ada pun masalah berdoa Ada memang doa saat-saat yang Tidak perlu menghadap ke qiblat Karena dia punya tugas khusus Yaitu laki khutbah Doanya tetap menghadap ke jamaah Karena apa? Namanya khutbah Dia menghadap kepada jamaah Masa nanti waktu Allah Makhfir di muslim ini Menghadap ke qiblat? Tidak juga kan? Jadi menghadap kanan Dia dalam irama berkhutbah Cuman di dalam masalah Doa di dalam solat Setelah solat Maka kalau bisa Sebisa mungkin menghadap ke qiblat Tapi tidak harus Karena mungkin posisinya Atau mungkin mohon maaf Fisik beliau susah Karena sepuh Dan bagaimana menghadap repot Dan sebagainya Ya menghadap kemana saja Cuman himbawan itu adab Karena itu bukan dalam irama khutbah Ada irama berdoa khusus Kalau doa dalam irama khutbah Ya menghadap ke jamaah Karena jangan sampai kita meninggalkan Kita laki mengkhutbah orang Lalu kita tinggalkan dengan menghadap Tapi kalau dalam irama berdoa biasa Seperti itu Dianjurkan menghadap ke qiblat Namanya anjuran itu Jangan jadi gampang menyalahkan Salah itu tidak benar Tidak usah pakai salah-salahan Keutamaan saja Termasuk seperti diantaranya Tiba-tiba kita menemukan imam Setelah Assalamualaikum Dari awal akhir Ngadap ke qiblat terus Yaitu kehilangan keutamaan Atau paling tidak Menunjukkan kalau dia tidak pernah ngaji Gitu saja Tidak usah Anda langsung mengatakan Wah ini menghilangkan keutamanya Makanya kami ingatkan Badan imam semuanya Setelah Assalamualaikum Anda Dianjurkan Anda itu Seperti itu Menjadikan makmum Di sebelah kanan Anda Sedikit berkeser Menghadap Atau Anda menghadap ke jamaah Itu yang dilakukan Kelebakinda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti itu Jadi jangan kelempeng saja Kalau kenceng saja ke depan Ya dimaafkan Tidak usah Anda marah Dia kan tidak ngaji Hanya kebetulan suaranya bagus saja Tiba-tiba jadi imam Kan begitu Makanya imam pun harus ada Don punya ilmu dikit Tukang Anda Dan ada ilmunya Dan sebagainya Seperti itu Cuma masalah doa Seperti itu Sebaiknya Tentang menghadap ke Qiblat Kalau tidak Kerepotan Tidak susah Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sohbihi Wasallam Terima kasih telah menonton